Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Uhaji Banjar, sahabat-sahabat Uhaji Banjar Semoga sahabat-sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat Dimurahkan rezeki, dilancarkan segala macam urusan dunia dan akhirat Dengan berkah kita selalu bersilaturahmi antara sesama kita Sahabat, kali ini saya akan membuat pembahasan tentang subscribe dan jam tayang Ada yang bertanya kepada saya, Pak Uhaji bagaimana caranya menambahkan subscribe Saya katanya sudah 2 tahun upload video di Youtube Sampai sekarang subscribe saya belum sampai 500 subscriber Baik sahabat, sebenarnya itu sering dibahas oleh para senior-senior kita Juga teman-teman kita Dan di saya juga di konten-konten sebelumnya sudah juga saya bahas tentang hal itu Tapi tidak khusus untuk membahas itu, kegabung dengan yang lain Dan kali ini saya akan bercerita pengalaman saya Bagaimana agar bisa mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu Hanya dalam beberapa bulan Oke sahabat yang bertanya, kemarin Anda sudah saya cek channelnya dan saya sudah tahu Subscriber Anda belum sampai 500 Dan mudah-mudahan setelah mendengar video saya Anda bisa menggenyot subscribernya dengan bekerja keras tentunya Tidak ada sesuatu yang gratis di dunia ini Tanpa bekerja keras Hasil bekerja kerasmu tidak akan pernah mendustai Bekerja keras tak pernah mendustai hasil Oke sahabat Yang pertama tentang subscribe Di awal-awal saya subscribe itu ya Saya meminta kepada keluarga dan sanak untuk men-subscribe saya Pada awal saya upload video pertama bulan Juli Kalau tidak salah bulan Juli atau Juni Yang jelas 10 bulan yang lalu Video saya yang pertama bisa sahabat lihat di daftar video saya Pertama kali saya upload di channel ini Channel ini saya buat 2012 Tapi tak pernah upload video Barusan bulan itu saya upload video Dan saya terus berkunjung Jadi langkah pertama Anda silaturahmi Mulai dari kerabat keluarga Kiran tetangga Setelah itu semua sudah Maka Anda kunjungi Dan rajin-rajinlah untuk menonton video orang Tonton Like Comment dan subscribe Targetlah orang-orang yang masih subscribernya di bawah seribu Karena responnya akan cepat Kalau orang sudah di atas seribu Semakin banyak Maka respon kembali Itu akan semakin lambat Seperti Anda ketika Merespon ke saya Saya akan perlu waktu beberapa minggu Baru bisa membalas Jadi supaya cepat Responlah Targetlah Teman-teman yang akan kita kunjungi Calon-calon target kita yang kunjungi itu adalah Yang di bawah seribu Yang kedua cari yang publik subscribernya Channelnya publik bukan privat Kunjungi terus itu Komen terus Sehari 50 channel yang kita kunjungi 50 video channel yang kita kunjungi Jangan lebih dari 50 lah Nanti jadi sepam Atau di video teman Di channel teman itu Satu atau dua kita kunjungi Lalu ke channel lain Dan jangan sampai komen dengan kopepaste Karena kopepaste Jika lebih dari batasan tertentu Dalam satu hari Maka kita tidak akan bisa berkomentar lagi Selama beberapa jam kemudian Jadi jaga Tata kerama dan sopan santun Dalam berkomentar Di samping Anda mencari channel yang publik Anda juga harus publik Saya sudah publik ya Nah jadi Saya publik channel saya Saya kunjungi banyak channel Bahkan saya kadang-kadang lupa ingatan Saya subscribe sampai 100 orang Sehingga subscribe saya bertambah 20 Besoknya jadi sisa 5 Karena jadi sepam ya Melebihi batas dari target per hari Nah pada saat Sudah 750 subscriber Saya sudah tidak bisa lagi Ngesubscribe ke channel lain Sahabat-sahabat Dan disitulah saya tekan Tidak bisa lagi menambah subscriber Selama sebulan saya sudah mati kutu Ketika saya berkunjung ke teman Kok kenapa saya tidak bisa subscribe Maka kepercayaan mereka jadi hilang Nah Karena itu Katanya saya disuruh untuk Unsubscribe teman lama Ya sama juga bohong kan Berarti saya berkhianat Jadi saya stop aja sampai disitu Sebulan saya akhirnya Ada teman yang memberikan solusi Buat lagi satu channel Channel yang public juga Yang khusus untuk nonton Tapi channel untuk nonton itu Disetting fotonya Mirip dengan channel utama Namanya juga mirip dengan channel utama Dan playlist di channel utama kita Dimasukkan ke Playlist channel kita yang khusus untuk nonton Dan memberikan dukungan ke teman baru Dengan bisa subscribe lagi Karena channelnya baru Ada sekitar seribu subscribe Ke channel lain Untuk satu channel yang baru Nah Dengan itu sahabat Saya bisa maju lagi Sebulan saya dapat seratus Sekarang saya mengunyi orang Lima ratus Kan rata-rata sehari Ada saya kunjungi lima puluh Empat puluh Dengan channel baru itu Ada yang ngomel Ada yang enggak Ada yang enggak paham Saya tak peduli Yang penting saya kunjungi lah Dengan channel itu Saya bisa subscribe Dengan channel itu Ada yang ngotot Minta kunjungi Dengan channel saya Yang asli Yang itu Yang utama Yang sudah bisa subscribe lagi Saya tak pedulikan Saya cari mereka yang mengerti Saja sahabat-sahabat Kalau tidak mengerti Tak apa-apa Biarlah saya subscribe Saya tidak akan unsubscribe Dengan dia Walaupun dia tidak Mau membalas Subscribe ke channel saya Tidak apa-apa Makanya dari itu Channel baru saya Channel pendukung saya Sudah penuh sampai sekarang itu Ada empat channel Berarti sudah Empat ribu Saya mensubscribe ke teman Yang saya dapatkan Hingga sekarang Dari 700 kemarin Sampai sekarang itu adalah Dua ribu Tujuh ratus Dua ribu enam ratus Dua ribu tiga ratus Satu channel Dua ribu tujuh ratus Yang satunya Padahal Total yang sudah saya subscribe Total yang sudah saya kunjungi Total yang sudah saya Like video orang Itu jumlahnya Sembilan ribu Sahabat-sahabat Oke Saya tidak peduli Mereka tidak percaya Tidak apa-apa Yang penting kan saya nonton Saya nonton Dan saya selalu Periksa notifikasi Upload terbaru itu Di channel-channel saya Untuk nonton Karena kan saya subscribe Menggunakan Channel itu Ya Nah agar ada notifikasi Selalu ada notifikasi Sehari ada seratus Saya kunjungilah Lima atau sepuluh Setiap hari mereka Untuk menjaga Kepercayaan mereka Bahwa saya benar-benar Subscribe Begitu ya Sahabat-sahabat Dengan channel Saya yang khusus Nonton Dan mendukung Channel-channel lain Sebab channel utama Tidak bisa lagi nge-subscribe Paling hanya komen Paling hanya Like Kalau komen dengan channel utama Yang tak bisa subscribe Malah Kita jadi bunuh diri kan Kita komen Tapi orang cek Kita tidak subscribe Malah itu jadi bunuh diri kan Padahal karena memang Channel kita Tidak bisa subscribe lagi Oke Yang kedua Tentang jam tayang Bagaimana memperoleh Jam tayang Supaya bisa Mendapatkan 4.000 jam tayang Banyak caranya Sahabat Ada cara yang alami Ada yang cara Tidak alami Cara alami adalah Dengan rajin upload video Setiap hari 2 Kemudian pasang tagnya Kemudian buat Topnilnya Deskripsinya Dibuat dengan baik Kemudian Kategorinya Disesuaikan Dengan video kita Judul video Disesuaikan Di pencarian youtube Kemudian Disesuaikan juga Dengan file MP4 Yang kita upload Untuk mendapatkan SEO Bagaimana Supaya video kita Itu bisa Bumming di Internet Siapa tau kan Topik itu sebenarnya baik Tapi orang banyak Mencari juga di internet Tapi tidak menemukan Video kita Karena tag dan Lain-lainnya itu SEO-nya itu Tidak kita Buat dengan Sebaik-baiknya Nah Itu cara yang alami Sahabat-sahabat ya Untuk mendapatkan Kita tidak tau Di antara Sekian video kita itu Mana yang bumming Saya susah-susah Bikin video Sering sekali Tapi ternyata Video itu setelah Sebulan Mati Tidak ada yang nonton lagi Tapi saya Bikin video Malah iseng-iseng Malah sampai sekarang Selalu ada yang nonton Lihat tuh video saya Tentang pre-energi Saya iseng-iseng Bikin video itu Untuk anak-anak Padahal ya Untuk anak-anak Yang saya ajari Untuk eksperimen Sebenarnya itu Nah tapi ternyata Itu ditonton orang Sampai sekarang Dan penontonnya Terus naik Begitu ya Sampai berapa ribu Dan ada juga Acara keluarga Saya upload Malah itu yang buming Ya sahabat-sahabat Justru yang saya tata Saya edit baik-baik Malah mati Tidak ada apa-apa Tidak penonton Tidak ada penontonnya Nah jadi Kita tidak tau Mana video kita Yang akan Bisa mengangkat Jam tayang kita Upload aja video Tiap hari Tak peduli Siapa yang nonton Tak peduli Orang nonton Apakah tidak Yang penting judulnya Semuanya disetting Sesuai SEO Itu cara Pertama Untuk mendapatkan Jam tayang Lihat Video saya yang buming Di daftar video saya Yang mana Sahabat bisa tau Ya Oke Cara kedua adalah Dengan cara Tidak alami Tidak alami ini Kalau kita pinter Bisa ya Tapi kalau kita tidak pinter Saya mau coba-coba Kemarin malah kehilangan Kenapa Karena saya tidak pinter Saya tidak bisa ya Nah karena youtube Akan tau kan Ketika kita Mengakal-akali Nonton video kita sendiri Otomatis dihapus Seperti yang terjadi Punya channel saya ini Kemarin 2000 jam tayang Langsung hilang kan Selama seminggu Nah Sebenarnya bisa sahabat Menggunakan cara itu Tapi gunakanlah Dengan bijak Dan gunakanlah Dengan Cerdik Cerdas Terampil Kalau anda tidak bisa Jangan coba-coba Mengerjakan sendiri Carilah orang yang Berpengalaman Yang bisa menjalankan Mengoperasikan aplikasi Dalam Jaringan internet Aplikasi Khusus Untuk nambah Piu Aplikasi Khusus Untuk Mengatur Bagaimana 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 Bisa membuka Di banyak Tab Di satu Komputer Tapi Mengubah Kode Proxy Dan IP Nah Itu bisa Sahabat Kalau Sanggup Bisa diakal-akali Modalnya internet Aja dengan otak Bisa Kalau Anda tak mampu Sedangkan Sama yang Ahlinya Tentunya Yang Terpercaya Oke Sahabat Demikian Yang saya bagikan Kali ini Bagaimana Cara nambah Subscriber Sudah Saya bahas Itulah pengalaman Saya Bagaimana Menambah Jam tayang Supaya Dapat 4000 jam tayang Sudah Saya bahas Caranya Yang alami Kalau saya Cara alami Cara alami Itu 8 bulan Baru dapat Sahabat Nah Ini Lihat saja Satu bulan Saya cuma Dapat Jam tayang Itu Sekitar 600 jam Dengan Cara alami Sahabat Itu 600 jam Berarti Untuk bisa dapat 8 itu Berapa bulan Sahabat Sahabat 600 Kali berapa Supaya dapat 4000 Bisa kalikan sendiri Makanya Saya baru saja Dimonetisasi Baru beberapa bulan Yang lalu Karena memang Kita harus mempunyai Video yang durasinya Panjang Video yang durasinya Pendek Kita tidak tahu Mana yang Boming Terima kasih Sahabat Demikian yang dapat Saya bagikan kali ini Mudah-mudahan Bagi sahabat Pemula Yang bingung Bagaimana Nambah Satu Riber Dan Bagaimana Menambahkan Percepat Perolehan Jam tayang Dengan cara Alami Atur Siyu Dengan Baik Maupun Dengan Membuat Menonton Sendiri Menonton Anda akan ditutup, akan di-lockout oleh Youtube. Karena dicurigai ada tindakan-tindakan yang tidak wajar gitu bagi Youtube. Oke sahabat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.